Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelanjar. Yesus Sabah Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala Mari kita awali dengan doa, Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Hari ini, tanggal 22 Juni, judul dengan kita Yesus Nasaret pada hari Sabat Ayat Tafalan, Lukas Pasal 4, Ayat 16 Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nasaret adalah kota tempat Yesus dibesarkan. Ia dibesarkan di sana, dan ibunya dan Yesus tinggal di sana Bersama saudara-saudaranya dari Yusuf. Setiap kali Yesus melakukan perjalanan pelayanan, Dia akan pulang ke kota asalnya. Setelah mujizat penyembuhan kerasukan setan di Gadara, Dan kemudian kembali ke Kapernaum, Dan setelah itu, Yesus membangkitkan Putri Yairus, Seorang kepala rumah ibadat di sana. Kemudian Yesus berangkat dari situ, Dan tiba di tempat asalnya, Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Sebagai mana yang tertulis, Di dalam Markus pasal 6, ayat 1. Artinya, adalah bahwa Yesus kembali ke Nasaret. Ada hal penting yang dilakukan oleh Yesus, Ketika dia kembali ke tempat asalnya. Nasaret. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini satu kesan yang penting, Yaitu bahwa kebiasaan Yesus pada hari Sabat, Adalah masuk ke rumah ibadat. Dan sudah pasti, Ada alasan dan tujuan Yesus, Membiasakan diri masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dia tahu, Bahwa hari Sabat, Adalah hari yang diberkati, Dan dikuduskan Tuhan. Sebagai mana yang tertulis, Di dalam kitab keluaran pasal 20, Ayat 10 sampai ayat 11. Selain itu, Sesungguhnya Yesus yang disebut anak manusia, Adalah Tuhan yang harus disembah pada hari Sabat. Sebagaimana yang terdapat, Di dalam Matius pasal 12, Ayat 8. Yesus ke rumah ibadat pada hari Sabat, Bukan hanya ketika dia di Nasaret. Ketika dia berada di tempat lain pun, Pada hari Sabat, Dia masuk ke rumah ibadat. Sebagaimana yang terdapat, Di dalam Markus pasal 3, Ayat 1 dan ayat 2. Ketika pada saat akhir perjalanan pertama, Yesus kembali ke Nasaret, Dan pada hari Sabat, Dia masuk ke rumah ibadat. Di rumah ibadat, Yesus diberikan Alkitab, Yaitu dari kitab Yesaya. Ketika Yesus membuka kitab Yesaya, Dia menemukan Nas, Dimana ada tertulis pekabaran nubuatan Nabi Yesaya. Pekabaran nubuatan itu adalah menunjuk kepada Yesus, Sebagai kegenapan nubuatan itu. Yaitu yang berkata, Roh Tuhan ada badaku, Oleh sebab ia telah mengurapi aku, Untuk menyampaikan kabar baik, Kepada orang-orang miskin. Sebagaimana yang tertulis, Di dalam Lukas pasal 4, Ayat 18. Pekabaran Alkitab yang dibacakan Yesus, Dari kitab Yesaya itu, Adalah memperkenalkan Yesus sendiri, Di rumah ibadat, Di tempat asalnya, Di Nasaret. Inilah pelajaran penting bagi kita. Ketika kita berada di rumah ibadat sekarang ini, Maka setiap kali kita membaca firman Tuhan, Itu pasti memperkenalkan Yesus kepada kita. Pastikan, Bahwa engkau akan lebih mengenal Yesus, Ketika datang di rumah ibadat. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di sorga, Terima kasih untuk firmanmu hari ini, Dimana kami diingatkan, Bahwa kami, Harus selalu memperkenalkan engkau, Keseluruh teman-teman kami, Keseluruh dunia ini. Dan tolonglah kami, Supaya kami, Juga lebih mengenal engkau, Ketika kami datang, Di rumah ibadat. Inilah doa kami, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!